Di sebuah kota kecil ada seorang pria yang bernama Abdul Franklin Kita panggil saja dia Franklin Dia adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua Pada pagi hari dia selalu bangun awal untuk menyiapkan dagangannya Yaitu Somai Racing Dia membantu kedua orang tuanya dalam bekerja berjualan somai Dan pada pagi hari dia selalu menyiapkan gerobaknya Dan juga memanaskan motornya seperti biasa Oke dagangan sudah siap tinggal pakai helm Kita langsung berangkat berjualan dulu Oke teman-teman Jadi pagi ini si Franklin mau berjualan Somai Racing dulu Membantu kedua orang tuanya dalam finansial Pastinya kita harus berbakti kepada orang tua Seperti si Franklin Dia biasa berjualan di dekat minimarket ini Oke Ada apa ni remer-remer Ada perkumpulan apa kan ni Semayang ni bisa beli Somai lebih banyak hari ni Ayo pak Somai Somai ya pak Somai Racing ya pak Uis ada anak ngabers ini guys Banyak kali motor ini ada motor apa ni Ada fario sama aero Mantap 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 Ada anaknya berbawa ceweknya lagi Ayo kita tanya yang mana ni ketua Kelompoknya ni Halo bang salam kenal bang Nama saya Franklin Nama bang siapa Bang saya mau tanya bang Saya mau ikut Kelompok bang bisa gak bang Tapi saya gak punya motor ini Cuma punya motor tua Bisa gak Oh gak bisa bro Minimal motormu aerox bukan motor tua bapak bapak Kalau ada anggota yang pakai motor Butut kayak lo Nanti malah membuat nama kelompok kami jadi jelek Mending lo jualan Somai aja sana Padahal jangan sok Iya bang Kalau gak boleh Bilang aja gak boleh Nama mu siapa Orehan Awas aja Kalau aku punya motor nanti Aku bantai semua Kawan-kawanmu ini Motor-motormu ini semua Gak ada harganya nanti Awas aja ya Kalau aku punya motor sendiri Gak mau aku ikut geng-gengmu itu Oke guys ya Kita cabut dulu Gak cocok hari ini Kita jualan disini ada anak orang kaya Sok iya disini Kita cabut dulu Kita jualan ke tempat yang lain aja ya Gak siap Enak aja kita dikatain tadi Punya motor rong sokan Yang gak tau dari motor ini Kita bisa mahasilkan uang jutaan Kita cari dulu tempat Dimana enaknya ini Nongkrong sebentar Oke daerah terminal ini Agak kosong ya Gak siap Kita Duduk disini aja Di SPBU Biar nanti kalau orang-orang Mau isi minyak Beli somai dulu ya guys ya Kita tunggu sebentar Pembelinya datang Somai Oke bentar ya bu ya Somai satu Oke dagangan kita udah habis ya guys ya Alhamdulillah kita balik dulu Ini rencana yang aku balik Mau minta Mau bilang sama bapakku Kalau aku gak mau kerja jualan somai lagi Mau cari kerjaan lain aja Yang duitnya lebih banyak Oke coba kita tanya sama bapak Mungkin bapak tahu Punya koneksi Di perusahaan Ataupun Karyawan-karyawannya Ada yang butuh Boleh kita Kita ngelamar Regis ya Coba kita tanya dulu Sama bapak Ini bapak kemana Oh ibu ada ini Bu Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Bapak mana bu Aku ini mau Tanya masalah kerja dulu ini Bapakmu dari tadi Siang di kebun aja Gak ingat apa Udah magret Oh di kebun ya bu Oke 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 Kamu juga Solat dulu sana Oke oke nanti bu Solat dulu oke Oke kita coba cari Si bapak dulu Apa ada di kebun ini Katanya tadi di kebun Oh ini si bapak-bapak Assalamualaikum mbak Aku ini pak Mau resign pak Dari kerja jualan somai Aku mau fokus karirku aja Bapak ada kenalan gak Yang bisa nerima aku Sebagai karyawannya Atau pekerjanya Oh ada Kamu coba aja Ngelamar di proyek Oh semantap kali itu pak Dimana lokasi ya pak Besar yang ada Di dekat kampung Oh oke oke pak Begitu makasih ya pak ya Itu gerobaknya Aku taruh di rumah ya pak ya Kalau bapak mau jualan Pakai aja pak Aku gak jualan lagi Oke kita langsung aja OTW ke tempat Yang si bapak bilang tadi Ketempat konstruksi Yang katanya Lagi butuh pekerja Alat berat Kebetulan aku juga bisa Karena aku lulusan SMK ya guys ya Jadi coba kita OTW dulu ke tempat Lokasi pekerjaannya Siapa tau ada mandornya Di sana Oke ni kita udah Hampir sampai us Besar juga proyek ni Bisa dapat duit Banyak ni Kalau aku misalnya Sein proyek ni Oke coba kita lihat Dimana ada mandornya dulu Kita mau bicara Oke ni dia ada Bapak-bapak Coba kita tanya Kira si bapak ini siapa Halo assalamualaikum pak Selamat malam pak Waalaikumsalam Cari apa kamu malam-malam Aku mau tanya pak Katanya disini ada Luang kerja untuk Alat berat pak Aku bisa pak Oh Iya kami memang lagi butuh Kalau kamu mau besok pagi Datang aja kesini Saya pinjamin mobil Biar cepet sampai Saya izin balik dulu ya pak Kita dikasih mobil ya gesia Biar bisa datang ke tempat kerja Tempat waktu Mantap kalilah Pekerjaan kali ini Pastinya disini Gajinya gede ya gesia Tapi masalah gaji Kita pikirkan nanti dulu Yang penting kita punya Pekerjaan yang layak Dan lebih Dan lebih mantap Oke Sudah pagi Langsungnya kita Otw ke proyek kita ya gesia Kali ini kita Punya pekerjaan Yang lebih besar Dan lebih berat Oke Kita langsung menuju Lebih cepat Siapa tahu nanti Kalau kita menjadi pegawai Telah dan kita dapat Bonus yang banyak ya gesia Oke Kita menuju ke Proyek langsung Oke Ini kita udah sampai Oke Sepertinya Karyawan shift malam Udah pulang Kita parkir mobil Kita dulu disini Disana ada Bulldozer Kita pasti disuruh Pakai Bulldozer ini Kayaknya Oke Kita langsung Tambah berlema-lema Langsung Naik Bulldozer nya Aja Kita Coba Naik dulu Oke Sekarang Saatnya Bekerja Keras Oke Nah Uang suatu Motor impian Yang dapat Mengalahkan Singabur Sombong Rehan Tadi Kita langsung Pergi ke Tempat Penjualan Motor Terbaik yang ada di kota ini kita naik dulu mobil kita pinjam mobil pak mandor dulu ya gesya, karena uangku bukan untuk beli mobil untuk beli motor yang keren dan bagus oke, ini dia tempatnya wis, misalkan lihat disitu banyak sekali sepeda motor yang sudah terparkir rapi dan juga sudah dimodif ya gesya, wis, mantap ini, coba kita tanyakan dulu ke si penjualnya ini berapa harganya halo pak, saya mau tanya pak, disini katanya harga motornya bagus-bagus dan murah-murah ya pak ya iya pak, silahkan di cek dulu oke, saya coba lihat dulu ya pak ya, kalau ada yang pas, langsung saya ambil ini disini ada Pespa, ada Matic apa, ini Matic gak jelas modelnya ada Vario sama Aero juga, tapi ini udah sama kayak geng si Ngabers waduh, pak itu motor apa pak? nama pak pajang ini motor apa pak? ini motor MX King tercepat di kota kita udah banyak menang lomba di luar negeri ini waduh, keren kali ini guys kita harus ambil kereta ini motor ini harus menjadi milik kita ini pastikanlah para geng Ngabers itu kalau lewat motor ini pak, saya mau ambil motor ini pak, saya gak peduli berapapun harganya saya ambil pak oke, siap bos oke, kita sudah beli motor ini guys bisa kalian lihat motor super duper keren ini motor MX King sudah di pour up menjadi 200cc ini oke, langsung saja kita test kecepatannya di jalan ini kita bakalan coba testing, testing, testing grafi dulu ya guys ya siapa tau nanti kalau jebol kita masih ada garansi oke, kita coba disini karena jalannya lumayan lurus waduh, ada mobil disini kita ambil jalur kiri oke, langsung saja kita test post the best lah motor ini guys bisa terbang kayak tadi kalau capai top speednya tadi 180km per jam oke, kita habis isi minyak langsung saja kita menuju ke si perkumpulan si gangster soya tadi biar kita perlihatin biar kita pamer motor kita ini guys motor tercepat yang ada di kota ini ini senggol dong oke, ini dia mereka lagi perkumpulan mausan mori kayaknya nih oke, mana si rehan tadi cokel-cokel lagi disini ui, rehat apa? long lagi, long lagi kan udah kubilang motor butut gak boleh ikut apa kau? mau kau lihat tuh motorku sudah bagus mau lawan kamu sama maero goblokmu itu dari mana lo dapat? memang kalau cowok naik motor kopling lah masa naik motor cewek kayak gitu motor itu? tuh kan MX King Legend apa jaya kau? pokoknya kalian harus ngikutin sekarang aku ketua geng Sanmori ini tau kau? gak bisa gitulah gewet ketuanya apa? gak terima? makan nih sekarang aku ketua perkumpulan ini gak ada lagi yang namanya ngabur-ngabur sombong oke, apa gak terima? jangan jugak-cugak disini makan tuh sekarang kelompok kalian sudah menjadi kelompokku gak ada lagi yang namanya ngabur sombong disini kita semua sama rata oke, sebagai perayaan kita nge-trick dulu waduh sampai batuk si apa itu namanya? si Andi kemakan nasab sampai batuk dia guys hahaha kalian bisa meremehkan teg aku tadi pada awalnya tapi sekarang lihat siapa yang paling berhasil dan punya motor paling cepat di kotak ini oke jadi sampai disini dulu cerita si Franklin dan motor MX Supernya yang kalian suka nanti akan kita lanjutkan di episode selanjutnya sampai jumpa teman-teman dan jangan lupa like dan juga subscribe subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati